Tepat tanggal 17 Agustus, di hari Jumat itu, tahun 1945, jam 10 pagi, di Jalan Pegangsaan Timur, jangan lupakan, nomor 56. Nomor itu penting karena menunjukkan satu tempat tertentu. Kalau cuma jalannya saja, berarti mafia proklamasi berlangsung di jalan. Ini ada nomornya, nomor itu menunjukkan kedudukan, tempat. Ini jalan. Jalan apa namanya, Pak? Kistu Kencana Timur, nomor 27, Masya Allah. Nomor 27, tempat ini. Kalau cuma Kistu Kencana saja di jalan. Pertanyaan saya, kenapa tidak pernah dijelaskan dalam buku sejarah? Siapa yang punya rumah tempat yang nomor 56 itu? Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Rumah siapa nomor 56 itu? Ternyata itu rumah seorang pengusaha, muslim, keturunan Yaman, yang sangat cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Beliau mewakafkan rumahnya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Namanya Syekh Faraj bin Marta. Mewakafkan rumahnya untuk proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Insinyur Soekarno datang ke situ, dalam keadaan masih lemas, ada kemudian penyakit dalam tubuhnya. Maka diberikan oleh beliau Madu Yaman di malam harinya. Siang-siangnya sudah fresh, dalam keadaan yang baik, maka digelorakanlah kemudian. Di sampingnya ada Bung Hatta. Proklamasi sampai dengan ujungnya. Teman-teman, proklamasi 17 Agustus tahun 1945 itu memiliki saham yang kuat dari pertemuan-pertemuan dan perjuangan para ulema. Karena itulah teriakan takbir yang digelorakan oleh Bung Tamo dari Surabaya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terjemahan takbir itu, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa. Kalimat Allah yang Maha Kuasa itu, negara kesatuan Republik Indonesia mengapresiasi dan menanamkan dalam undang-undangnya. Baca pembukaan dalam undang-undang dasar. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalimatnya Allah, tidak ada yang lain lagi. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi keinginan luhur itu diletakkan di akhir setelah Allah yang Maha Kuasa. Karena dari dulu itu memang punya keinginan luhur. Pengen merdeka, pengen merdeka, tapi belum dapat. Siapa kemudian yang mempercepat keinginan luhur itu? Allah yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dari situ kemudian jadikan sebagai sila dari lima dasar sila ketuhanan itu. Ketuhanan yang Maha Esa, sila yang pertama. Siapa ketuhanan yang Maha Esa itu? Dalam pengertian kita, Esa artinya Ahad. Kulu, Allahu Akbar. Ditafsirkan kemudian dengan perlindungan dari negara. Pasal 29, ayat 1 untuk dasar negaranya. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu kalau di bumi Indonesia ini, ada orang-orang yang anti Tuhan. Ada orang-orang yang menolak ketuhanan. Sesungguhnya dia senang melanggar undang-undang. Dan pasal 29, ayat 2-nya. Negara menjamin kita untuk menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam bentuk ibadah. Perhatikan bacaannya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Bagi kita, pengajian adalah ibadah. Solat adalah ibadah. Zakat adalah ibadah. Taklim seperti ini adalah ibadah. Jadi taklim pun dilindungi oleh undang-undang. Taklim pun didukung oleh negara. Dan kalimat takbir pun, itu adalah kalimat takbir yang tertuliskan dalam undang-undang dasar kita. Jadi kalau ada anak bangsa yang anti dengan kalimat takbir, itu artinya anak bangsa yang tidak mengenal perjuangan lelai-lelai yang telah mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir. Takbir. Allah.